Kalian yang udah nonton Justice League Jack Snyder, di akhir filmnya ada post credit scene. Pasti penasaran kapan post credit scene akan dibuatkan filmnya, mengingat versi Jack Snyder terbilang sukses. Sekarang telah beledar klip trailer part 2-nya. Perdua Justice League masih digarap oleh Jack Snyder. Berikut beberapa footage cuplikannya. Pertama, diperlihatkan di depan Batman gedung yang terbakar. Ada kemungkinan ini adalah Gotham City. Kemudian Superman menggenggam sosok yang telah meninggal. Bisa jadi sosok ini adalah jasad Lois Lane. Dan di belakang Superman ada Darkseid. Sepertinya Darkseid memanfaatkan kekacauan jiwa Superman untuk menjadi aliansinya. Scene berikutnya, Superman berhadapan dengan Batman. Batman mencoba menyadarkan Superman yang sedang lupa diri. Part 2 ini akan ditayangkan di Netflix. Kemudian Six Victor yang memberikan peringatan kepada Batman. Selanjutnya, Deathstroke juga memberikan peringatan. Di post-credit scene film pertama, Deathstroke berpihak pada tim Batman. Scene berikutnya, Superman yang tiba di belakang Batman. Sepertinya, ini bukan pertanda yang baik bagi tim Batman. Kemudian, scene Bruce Banner memberikan pidato kepada timnya jika ini adalah peluang satu-satunya dengan pilihan waktu dan tempat yang harus tepat. Bakal ada scene kembali ke masa lalu untuk memperbaiki keadaan. Dan kita diperlihatkan dengan kostum baru dari Victor, The Flash, dan Superman. Ini akan tayang tahun depan, yaitu tahun 2024. Semoga tidak ada kendala di film ini dan kita bisa menyaksikan di tahun 2024. Scene berikutnya, diperlihatkan kaki Superman di belakang Darkshed dan pasukannya. Ini momen Superman yang sedang lupa jati dirinya. Dari sini, Barry Allen memberikan pendapat tentang kembali ke masa lalu sebelum semuanya terjadi. Dan kembali kita diperlihatkan dengan suit Superman yang sepertinya penuh dengan armor. Dan mengejutkan, kita diperlihatkan Lois Lane. Tampaknya, lompatan ke masa lalu mereka berhasil. Dan kita diperlihatkan dengan adegan Bruce Banner yang sedang berbicara dengan Green Lantern. Di part 2 ini akan menampilkan kembali ke masa lalu. Kita masih ingat Bruce Banner pernah bilang, jika menurut The Flash, Lois Lane adalah kunci. Dan part 2 ini, Superman kehilangan Lois Lane dan menjadikannya kehilangan kesadaran. Dan satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan dengan kembali ke masa lalu. Ada sosok yang mengamati Gotham City. Dan sosok ini yang memberikan saran kepada Bruce Banner, pernah diperlihatkan scene Lois Lane yang sedang kehilangan semangat.